Kami ajak Anda untuk menguali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi pengamanan jelang Idul Fitri setara sebanyak tujuh posko mudik di Kota Ketapang. Disiagakan mengantisipasi arus mudik pada libur lebaran 2022. Tujuh posko yang akan disiagakan terdiri dari tiga jenis yakni satu pos pengamanan, lima pos pelayanan, dan satu pos pelayanan terpadu di Bandara Radio Usman, Ketapang. Kapolres Ketapang AKBP Yanni Permana mengatakan jelang lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah pihaknya bersama tim gabungan yang terdiri dari Polres Kodim 1203 Ketapang, Polisi Pamung Praja, Perhubungan, dan BPBD Ketapang menyiagakan persodil di tujuh pos tersebut. Selain itu pihaknya dan jajaran juga menyelenggarakan operasi ketupat 2022 jelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain tujuh pos yang ada di Ketapang, pihaknya juga melakukan pengamanan di seluruh wilayah perbatasan Ketapang mulai dari Simpang Hulu ke Ketapang dan Manis Mata ke Ketapang. Selain itu pemerintah juga menyediakan 15 pos di setiap kecamatan yang ada di kabupaten itu. Ini adalah operasi kemanusiaan dalam rangka melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran. Dan operasi ini dijalankan selama pelaksanaan operasi tanggal 28 sampai nanti tanggal 9 Mei 2022. Kami menggelar hampir di seluruh wilayah dari Simpang Hulu sampai dengan wilayah kota, dari Manis Mata sampai dengan wilayah kota, jumlah total pos pengamanan yang ada di wilayah kita ada satu pos pengamanan dan lima pos pelayanan dan satu pos pelayanan terpadu yang ada di bandara kita. Kapolres Ketapang, AKBP, Yanni Permana menghimbau masyarakat Ketapang yang mudik lebaran tetap mematuhi lalu lintas dan menjaga protokol kesehatan COVID-19 karena COVID-19 masih belum berakhir. Terima kasih.